Kapal Induk Terbang Sebagai Airborne Aircraft Carrier atau ACC ini, menggunakan pesawat Boeing 747 sebagai basisnya. Pesawat ini merupakan pesawat penumpang terbesar yang terbang pada saat itu, sehingga mampu meluncurkan jet tempur kecil dalam jumlah yang cukup banyak. Kapal Induk memiliki kelebihan untuk mengerahkan jet tempur ke garis depan dengan lebih cepat daripada pesawat tempur berbasis darat. Biasanya kapal jenis ini memang dimiliki oleh negara agresor seperti Amerika. Nah, kapal Induk terbang juga akan memiliki kemampuan serupa. Bedanya, pesawat akan lebih mudah menjangkau tempat terpencil dan juga lebih cepat daripada kapal Induk, meskipun ada kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Sayangnya, proyek ini dihentikan karena beberapa masalah, seperti jet tempur yang akan dibawa, bahaya kecelakaan, dan ancaman dari rudal pertahanan udara. Kapal Induk adalah kapal besar yang membawa pesawat militer dan memiliki permukaan datar yang panjang, tempat lepas landas dan mendarat pesawat yang dibawanya. Kapal Induk sendiri cenderung terbagi dalam dua kategori utama, yaitu kapal Induk standar dan kapal Induk super atau supercarrier, jika kapal Induk itu berukuran lebih dari 70 ribut ton. Tapi, istilah ini bukan istilah militer resmi, melainkan cenderung digunakan oleh media untuk membedakannya dari kapal Induk yang lebih kecil. Kapal Induk kadang-kadang disebut juga sebagai flat top, ini karena ia memiliki dek datar yang luas, namun kapal serbo amfibi juga demikian. Meskipun, mereka terlihat seperti kapal Induk yang lebih kecil, tapi sebenarnya keduanya adalah kapal yang sangat berbeda. Kapal Induk harus berada di lautan untuk jangka waktu yang lama. Mereka seringkali jauh dari dukungan berbasis darat. Kapal Induk dan sayap tempurnya juga harus siap untuk menyediakan berbagai misi ofensif-defensif maupun dukungan, terutama karena ancaman permukaan dan kapal selam Blue Water terhadap angkatan laut menjadi semakin canggih. Untuk alasan itu, kapal Induk dibuat dengan lebih dari satu sistem tempur, bukan hanya menjadi sebuah kapal. Mereka membawa berbagai pesawat untuk memberikan dukungan dalam peperangan elektronik, evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, perang anti permukaan, dukungan udara jarak dekat, intelijen, pengawasan dan pengintaian, perang anti kapal selam, dan juga tugas khusus lainnya. Sedangkan kapal serbu amfibi dirancang khusus untuk secara efektif memproyeksikan kekuatan darat dari laut, daripada memberikan keunggulan laut dan udara seperti halnya kapal Induk klasik. Kapal serbu amfibi tidak memiliki ketabel peluncuran atau skyjump dan memiliki pesawat yang jauh lebih kecil. Biasanya, mereka lebih mengandalkan pesawat lepas landas vertikal seperti helikopter daripada pesawat tempur sayap tetap. Masalahnya, kapal Induk yang dapat membawa pesawat tempur dan serang tidak dapat masuk ke area pedalaman yang sulit diakses dan terkadang memerlukan penggunaan aset pendukung dalam jumlah yang lebih besar. Dari situlah muncul konsep bernama ACC atau Airborne Aircraft Carrier alias kapal Induk terbang. Konsep ini mencoba memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan pesawat berukuran besar untuk membawa pesawat yang lebih kecil, guna mengirimnya lebih cepat di atas atau di dekat zona misi. Pada tahun 1930-an, Angkatan Laut Amerika pertama kali mulai menjajaki gagasan pengangkut udara dengan melengkapi dua kapal udaranya yaitu USS Akron dan USS Makon menggunakan pesawat tempur baling-baling kecil. Sayangnya, baik Akron maupun Makon hilang dalam badai sebelum mereka berhasil menunjukkan jika dengan latihan dan kesabaran yang cukup, pesawat dapat dikerahkan dari pangkalan udara di langit. Pecahnya Perang Dunia Kedua membuat Angkatan Laut Amerika melupakan gagasan itu. Namun selama perang dingin, konsep pengangkut udara dihidupkan kembali. Bedanya kali ini oleh Angkatan Udara. Pada awalnya, Proyek Fighter Conveyor berusaha untuk menempatkan pesawat tempur parasit Republik F-84 di perut pesawat pembom B-36 Peacemaker yang diluncurkan dalam penerbangan untuk operasi pengintaian. Kemudian, kontraktor pertahanan Lockheed mengusulkan agar membuat kapal induk terbang raksasa dengan awak lebih dari 800 orang dan daya tahan udara lebih dari 40 hari. Namun pada tahun 1873, Angkatan Udara memilih jalan yang berbeda. Mereka mencari pesawat yang telah ada, kemudian mengubahnya menjadi kapal induk terbang. Dalam proyek AAC, Angkatan Udara memilih pesawat Boeing 747 sebagai basisnya, karena ia merupakan pesawat sipil terbesar di dunia saat itu. Boeing 747 kemudian dimodifikasi agar memiliki hanggar internal dua tingkat yang akan menampung pesawat tempur kecil. Pesawat tempur cara pendek ini diharapkan dapat digunakan untuk serangan udara ke udara dan juga serangan udara ke darat. Jika nantinya pesawat tempur itu membutuhkan jangkauan yang lebih jauh, maka kapal induk AAC juga dapat melakukan pengisian bahan bakar sesuai kebutuhan. Setelah menelesaikan misi, jet tempur itu lalu akan dibawa kembali ke dalam hanggar pesawat induk. Selain membawa bahan bakar tambahan, kapal induk terbang itu juga akan membawa suku cadang serta rudal dan juga bom untuk pesawat tempur yang dibawanya. Ada pula tempat tidur untuk awak dan pilot dan juga ruang kru untuk istirahat di selas-sela misi mereka. Secara keseluruhan, konsep tersebut tampaknya bisa benar-benar direalisasikan. Namun, proyek ACC harus terhenti ketika penelitian tentang desain dan pengembangan pesawat kecil yang diperlukan tidak membuahkan hasil. Ukuran jet tempur yang masuk ke dalam pesawat Boeing 747 dianggap terlalu kecil, maka harus mengorbankan kecepatan, jangkauan radar atau senjatanya. Masalahnya, jika mereka terbang di atas Uni Soviet, mereka akan berhadapan dengan pencegat seperti MiG-25 Foxbat, sebuah pesawat yang memiliki radar yang kuat dan dapat terbang dengan kecepatan hingga Mark III. Jika pesawat kecil bertemu dengannya, itu sama saja dengan bunuh diri. Alasan lainnya adalah soal keamanan. Meski konsep tersebut terlihat bagus, tapi perjalanan udara hampir tidak seaman sekarang, dan akan selalu ada resiko tinggi kecelakaan. Setiap kecelakaan yang melibatkan AAC yang terisi penuh dengan 11 pesawat di dalamnya akan menghancurkan semuanya dan juga pilot serta kru di dalamnya. Masalah ini pada akhirnya membuat Angkatan Udara Amerika membatalkan konsep tersebut. Dalam Perang Vietnam, rudal pertahanan permukaan ke udara seperti SA-2 merupakan ancaman bagi pembom daripada jet tempur, dan AAC tidak memiliki jawaban atas rudal tersebut. Boeing kemungkinan juga tidak mengetahui tentang penelitian dan pengembangan rahasia Amerika dalam teknologi siluman yang akan membuat pesawat bisa menghilang dari radar musuh alih-alih menanganinya secara langsung. Karena pembom siluman B-2 Spirit diperkenalkan satu dekade kemudian, ia dirancang untuk terbang tanpa terdeteksi radar dan karenanya tidak memerlukan pengawalan dari pesawat tempur. Terlepas dari semua masalah yang membunuh program AAC, tapi mimpi untuk membuat konsep seperti itu tampaknya tetap hidup. Dalam proyek X-61 Gremlins, Pentagon mengembangkan kendaraan udara tak berawak yang dapat diluncurkan dari pesawat terbang sekelas C-130 Hercules. Drone ini dapat dilengkapi dengan sensor, jammer, atau senjata untuk menyelesaikan misi tertentu dan kemudian kembali ke pesawat pengangkut atau meluncur ke pendaratan di tempat yang telah ditentukan. Drone kecil ini pun lebih murah dan lebih mudah untuk dikembangkan daripada pesawat berawak yang ada pada program AAC. Apakah kapal induk terbang akan menjadi kenyataan atau tidak? Belum ada yang mengetahuinya secara pasti. Tetapi tema tentang kapal induk terbang kelihatannya akan selalu menarik untuk dibahas.